hai oke halo jumpa lagi di sahabat motor ya kali ini kedatangan tamu Emek ya kilometernya agak jauh sih 121.000 Oke ini keluarnya bunyi kasar di area CVT ya Oke kita dengarkan bunyinya bunyinya seperti itu ya kayak seperti ada bagian CVT ada seperti kayak funbel selip dan ada yang gesekan besi lawan besi ya itu bunyinya seperti kayak funbel selip dan gesekan besi kita manusia Oke ya tahap selanjutnya kita langsung bongkar aja di area CVT ya untuk memastikan apanya yang bermasalah sebelum lanjut jangan lupa tolong di subscribe ya Oke kita langsung bongkar ya guys ya Nah kita bongkar dengan alat impact saya biar kerjaannya lebih cepat ya kalau teman-teman enggak ada impact bisa pakai kunci T manual ya hai 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 oke ya temen-temen ini udah sudah selesai dibongkar dan dilihat bisa dilihat ya temen-temen ini sebetulnya untuk permasalahan ini karena enggak terawat ini motornya dan semua hancur karena enggak pernah di servis itu enggak pernah di bongkar terus diganti pelumas ulang ya dan sampai keraknya bisa sampai di tanaman dan jagung tumbuh itu oke langsung kita bongkar di area kampas gandanya biar kelihatan di dalamnya kayak apa bentuknya Oke ini saya bongkar dan kampas gandanya memang udah hancur itu wajib diganti ya kampas gandanya ya sampai parah kayak gitu Oke terus ini di baria pulih gerak dan pulih tetap ya ini hancur ini sebetulnya di dalam pulih gerak dan tetapkan harusnya ada pelumasnya ya temen-temen kalau misalkan punya motor metik itu setiap 10.000 sampai 12.000 itu wajib dibongkar ya di area belakang dan dikasih pelumas ulang dibongkar dibersihin dicuci semua terus dikasih pelumas ulang di area pulih belakang dan pulih depannya ini udah saya ganti yang Ori ya Ori semua ini Oke ini udah saya kasih pelumas di dalamnya terus kita langsung pemasangan aja ya ini yang diganti ya itu satu paket kayak gitu hancur semua ya pokoknya jangan intinya teman-teman jangan sampai lupa ya setiap 12.000 km lah maksimal itu dibongkar dicuci semua dibersihin pakai bensin terus selesinya yang bocor diganti terus sama pelumas ulang ya di area pulih belakang itu yang ini pulih belakangnya biar enggak hancur kayak gitu ini sebetulnya enggak ada perawatan sama sekali ini motornya Oke kita udah pencengin ya terus kita lalu pasang di moternya ini ada itu udah saya cuci depannya rumah rollernya pinseletnya udah tak ganti biar enggak bunyi Oke ya kita langsung pasang aja di bagian motornya biar tahu ini masalahnya apa terus kita hidupin motornya ya kalau misalnya udah sembuh ya perkaranya cuma ini ya masalah utamanya selamat menikmati ini udah dipasang ya terus kita langsung coba aja hidupin motornya ya kayak apa sekarang bunyinya kalau emang udah halus kita langsung tutup kita langsung coba ulang ya coba pakai jalan maksudnya kalau enggak ada problem kita fake emang permasalahannya cuma di pulih belakangnya hancur Oke ini aman ya kita langsung tutup aja terus kita langsung coba jalannya hai 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 oke ya ini motornya udah saya pakai jalan terus hasilnya maksimal ya enggak ada problem yang lain berarti permasalahan cuma ini ya oke cukup sekian ya olinya waktunya ganti itu sekian terima kasih jangan lupa subscribe-nya ya terima kasih semoga bisa membantu